Illuminati Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari bahasa latin illuminatus yang memiliki arti terungkap atau tercerahkan Illuminati sendiri cukup sering dikaitkan dengan sebuah organisasi rahasia dan juga simbol-simbol tertentu Dikatakan jika para anggota dari organisasi rahasia ini memiliki sebuah misi tersembunyi Hal ini bahkan memicu berbagai teori konspirasi yang konon ada kaitannya dengan berbagai peristiwa besar di dunia Salah satu anggapan paling populer tentang Illuminati adalah bahwa kelompok ini merencanakan untuk membentuk sebuah tatanan baru atau lebih sering disebut dengan istilah New World Order Istilah New World Order adalah istilah yang sering digunakan dalam berbagai hal Namun dalam konteks ini New World Order adalah sebuah teori konspirasi yang menyatakan jika ada sebuah illuminati sebuah kelompok rahasia yang dikatakan tengah mengendalikan dunia Okewe, selamat datang di Bedangki The day is done, the time has come You've battled hard, the war is won You did your worst, you tried your best You did your worst, you tried your best You did your best, you tried your best Tetapi banyak juga teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Illuminati terus beroperasi secara rahasia dan mempengaruhi berbagai peristiwa penting dalam sejarah seperti revolusi Perancis dan pembentukan Amerika Serikat misalnya. Illuminati juga memiliki dampak yang signifikan pada budaya populer. Banyak film, buku, dan musik yang menggunakan elemen-elemen yang dikelitikan dengan Illuminati untuk menarik perhatian. Contoh yang cukup terkenal adalah novel Angels and Demons dan The Defensi Code Karya Dan Brown. Di industri musik juga terdapat banyak artis terkenal yang dianggap memiliki hubungan dengan Illuminati. Ini dikarenakan mereka sering menggunakan berbagai simbol yang kerap kali diasosiasikan kepada Illuminati. Simbol-simbol seperti mata satu, piramida, dan pentagram sering kita lihat dalam video musik mereka. Beberapa artis tersebut diantaranya seperti Beyonce, Katy Perry, Madonna, Lady Gaga, dan Jay-Z. Nama-nama ini sering dikaitkan dengan Illuminati oleh para penggemar teori konspirasi. Walaupun memang tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Bisa juga para artis tersebut sengaja menggunakan hal-hal yang berbawa konspirasi tadi agar bisa menjadi bahan perbincangan yang pada gilirannya akan meningkatkan atensi orang-orang terhadap karya ataupun popularitas diri mereka sendiri. Simbol-simbol yang sering dikaitkan dengan Illuminati yang cukup populer adalah segitiga dengan penampakan mata satu di tengahnya. Apakah mereka benar-benar masih ada atau merupakan mitos belaka? Kita harus selalu mendekati teori konspirasi ini dengan sikap kritis dan skeptis. Sebab teori konspirasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Sehingga penting bagi kita untuk mencari bukti dan fakta yang jelas sebelum mempercayai klaim-klaim ini. Di sisi lain, saya juga cukup percaya bahwa memang ada sebuah gerakan rahasia berskala global yang mungkin mampu mengatur terjadinya berbagai hal di dunia ini. Entah itu kelompok Illuminati, Freemason, Rothschild Family, para elit global, dan lain sebagainya apapun itu namanya. Namun bagaimana dengan kawan-kawan? Apakah kalian termasuk yang percaya? Atau justru merasa jika semua konspirasi ini hanyalah mitos belaka? Silahkan untuk mengemukakan pendapat kawan-kawan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!